Ini adalah bentuk luapan dan harapan daripada generasi muda yang sudah terhimpun dalam satu gelapok yang hari ini memiliki mimpi melihat Indonesia ke depan jauh lebih baik. Relawan Indonesia Anis adalah satu fitur, satu potensi, satu harapan bagi Indonesia. Jadi kemudian relawan ini dibentuk untuk satu tujuan, yaitu bagaimana kemudian memperjuangkan kehadiran Indonesia melahirkan pemimpin yang adil, yang mampu bisa menunggu perbaiki bangsa ini ke depan. Nah itu menjadi cita-cita harapan daripada relawan Indonesia Anis. Relawan itu bentuk atas solidaritas bersama, atas kepersatuan bersama, atas empat itu bersama-sama. Jadi tidak ada orang yang kuat di belakang relawan ini. Relawan ini lahir bentuk atas kesadaran bersama, atas keinginan bersama, atas komitmen berkata, atas keresahan bersama melihat Indonesia yang jauh lebih baik. Ada berapa relawan ini Pak? Ini satu relawan. Nanti kemudian banyak sekali pemuda-pemuda di bawahnya berhimpun. Aktivis berhimpun di sini. Jadi sekali lagi, relawan ini lahir atas keresahan. Pak Nis bilang ini Pak apa relawan untuk membantu Nasdem? Jadi ini, bukan spesifik membantu Nasdem, tapi bahwa hari ini kita tahu, kita dengar banyak sekali orang yang kemudian membuat tagline, tenggelamkan Nasdem karena mendukung Anis. Hari ini kita jawab, Nasdem tidak tenggelam karena orang-orang yang tidak suka pada Anis. Kami ada untuk membesarkan, untuk memenangkan Anis dan membesarkan partai-partai pemuda-pemuda. Saya di belakang Nasdem. Oke. Pali. Terima kasih. sub indo by broth3rmax